Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Kami akan sampaikan dari saudara Cori Pertanyaannya Assalamualaikum Buya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Mohon izin bertanya Buya Anak perempuan saya usia 13 tahun Alhamdulillah sudah hafal Al-Quran 30 juz dari kecil Saya selalu berikan lingkungan dan pendidikan yang islami terbaik Bahkan dalam memilih ayahnya Jauh sebelum anak-anak lahir Saya juga memilih proses yang halal dan toyib Sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan para salaf Saat ini anak saya sudah di kelas 1 SMA Yang mengganjal bagi saya Anak perempuan saya saat ini sudah punya argumen Untuk berjuang keluar Beliau tidak mau lagi berada di pondok Atau komunitas yang islami Karena katanya perjuangannya tidak greget Ujian sesungguhnya ada di luar katanya Buya Dan anak saya memilih Amerika Sebagai tempat belajar berikutnya Apa yang harus saya amalkan Buya Agar saya faham Dengan kondisi anak saya saat ini Tafadal Buya Subhanallah Anda Ibu yang sukses menghantarkan putri Putri sampai 13 tahun sudah menghafal Al-Quran Akan tapi yang harus kita cermati juga Pergaulan mereka Pergaulannya Baik secara langsung atau tidak langsung Secara langsung adalah kawan Kawan sekolah, kawan di pondok, kawan ini Cara tidak langsung tentang komunikasi mungkin ada media sosial Apa yang dikemari? Itu harus kita cermati Kalau kekaguman-kekagumannya Adalah kebaraan sesuatu yang mulai salah Harus kita hentikan dari awal Sebelum mereka menggandrungi satu Satu gaya hidup misalnya Ini adalah dari awal mencermati Apapun bentuknya Putri Anda Sudah hafal Al-Quran Dan insya Allah dia adalah anak yang solehah Kemudian kerinduannya adalah untuk ke Amerika dan sebagainya Itu sebetulnya Barangkali Anda harus koreksi diri Anda Putri Anda adalah anak yang cerdas Merdengarkan suara ini kepada putri Anda Putri Anda adalah anak yang cerdas Dia bersemangat untuk berjuang Dia adalah tipe orang yang Senang dengan tantangan Jadi kalau seperti ini Untuk mengimbanginya Anda harus Senang-senang berdiskusi dengan dia Kemudian Karena dia adalah senang tantangan Maka Anda harus sudah memikirkan Sebelum dia berpikir Yang repot kalau sudah dia menjatuhkan pilihan Tidak begitu Tapi masih bisa dirubah Jadi sebetulnya Putri Anda ini Mungkin kalau kita amati Dia telah terpesona dengan sebuah gerakan Atau Terpesona dengan seseorang yang punya kiprah Misalnya di negeri-negeri seperti itu Sehingga dia ingin masuk Jadi mungkin Karena masih usia SMA Kelas 1 SMA Jadi seusia begitu itu adalah Usia yang sering dikatakan Usia 17 tahun 16 tahun Itu usia sensitif Rasa kritis itu belum ada Yang ada hanya kagum kepada sesuatu yang dianggap Wah Jadi kritisnya belum ada Jadi masih ada Masih bisa Masih ada waktu 3 tahun Untuk Anda Anda ajak diskusi yang baik Jadi memang itu asal-masal Setelah masa pancoroba Menuju masa kematangan Jadi Usia 16, 17, 18 Nanti baru stabil dia Masuk usia kampus itu Jadi memang usia saat ini Usia yang labil Jadi Gampang mendengar Omong temannya Ada sana Jadi sebetulnya Anak cerdas itu pengen dengar Apa sih yang kira-kira Apa yang hebat bisa aku lakukan Sehingga ingin mencoba-mencoba Untung lindungan pondok Kalau di luar Makanya kan ada Di usia semacam ini Ada usia anak yang sering coba-coba Coba narkoba Coba ini Karena ada omongan dari kawannya Cuma karena Anak Anda Dilingkukan baik Maka Dia mendengar informasi Tentang sekolah di Amerika Dan sebagainya Maka ikuti dulu Cara diskusinya dia Pada ujung nanti Otama TKSMA Maka Anda ajak diskusi Yang lebih serius lagi Yang penting Sekarang Anda Sudah mulai Senang diskusi Tentang masa depan sekolahnya Kemudian Anda ajak untuk diskusi Bisa saja Suatu keuntungan kami Kami beri wawasan Kalau mau ke Amerika Ngambil ilmu apa Misalnya Kalau saya ingin mengambil Suatu manajemen Kenapa harus Ngambil manajemen Karena hebat Kenapa Saya punya harapan Untuk menjadi seorang Pakar manajemen Di Indonesia Begini-begini Kalau belajar ilmu agama Ntar dulu Sebentar Belajar ilmu agama Sumbernya di mana Kita ajak diskusi yang baik Bukan langsung dipangkas begitu Karena dia itu Sebetulnya Itu salah satu bentuk Kecerdasan dia Sepertinya Tapi Sebetulnya Dia nanti Kalau jadi diskusi Akan terbuka Mana yang terbaik untuknya Khusususnya akhirat Apalagi Dalam bahasanya Dia senang berjuang Sebenarnya dia ingin punya tantangan Kita beri tantangan Biarpun tidak di Amerika Nah seperti itu Jadi Banyak diskusi Dengan dia Kemudian suatu ketika Bawa kepada orang-orang Soleh Yang dia juga bisa memaham Kepada dia Diskusi Jadi dia bisa menyampaikan Keinginan unak-unaknya Karena dia anak baik Insya Allah Dia anak soleh Sudah hafal Quran Quran akan menjaganya Hanya itu mungkin Selama ini Dia dilengkukkan pondok Yang namanya pondok Kan dia harus ikut Peraturan rutin begitu Belum kebayang Bahasanya Berkiprah di luar itu Bekalnya dia di pondok Tapi setelah itu Setelah anda sering diskusi Dengan dia Insya Allah akan kebuka Jadi anda jangan menutup Jangan langsung anda Akses Atau jangan anda Pangkas Omongannya Tidak diperkenankan Itu karena bentuk saja Itu kan masih dalam Bentuk unak-unak Menunjukkan Kalau dia anak cerdas Anak baik Anak pinter Anak bersemangat Seperti itu Bahkan kadang mungkin Keinginannya Bukan sekedar itu Yang lain lagi Tapi itu adalah Sebatar masih keinginan Tinggal kita proses Sampai Untuk menyampaikan Bagaimana keinginannya Itu perlu proses waktu Satu-satunya Jalan yang bisa Menyelesaikan adalah Anda sering diskusi Dengan dia Dan anda bawa Kepada orang Yang bisa berdiskusi Dengan dia Untuk membantu Membantu Mengarahkan Kecerdasannya dia Mengarahkan Semangat juang dia Mengarahkan Gregetnya dia Seperti itu Jadi diskusi Bukan pangkas Tidak Sebagian orang tua itu Egois memangkas Jangan begini Saya tidak mau itu Jangan begini Sama itu Jadi di saat Bahasa Di saat banjir Sudah datang Bukan kita Membuat bendungan Tapi membuat Aliran air Gitu Kalau sudah anak Punya Jangan dipangkat Oh ditabrakan nanti Sehingga ada seorang anak Menjalani Ya sudah Saya akan menjalani Tapi saya tidak suka Nanti terus akan jadi musuh Buat ayahnya Tapi kasih aliran Aliran air yang benar Lalu nanti Kecerdasannya Semangatnya Kita arahkan Sesuai dengan keinginan anda Greget ada disitu Perjuangan ada disitu Dan tantangan ada disitu Selamat ada disitu Maka caranya dikiring Seperti itu Wallahualam Besok Terima kasih telah menonton